Halo guys, welcome back to my channel Jumpa lagi disini bersama saya, John Itung Pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini teman-teman Saya akan sharing kepada teman-teman Bagaimana caranya mengatasi HP Lenovo Untuk tipenya A6020A46 5K5 Plus Nah ini terkendala tidak bisa dicas Coba kita cas Tidak ada pergerakan tanda petir Kalau ini ngecas juga ada lampu indikatornya Di bagian sini Dan ini tidak ada Oke, sementara kita akan cas Chasannya di HP lain Oke, tidak ada pergerakan sama sekali Nah, coba kita cas HP-nya disini Nah, itu ngecas ya Berarti tidak ada problem atau tidak ada masalah di charger-nya ini Kita copot Dan kita ngecas ya Nah, tidak ada pergerakan Baiklah Langsung saja kita matikan ya Ya, kita sediakan multitask Meter ya Kita akan ngecek ya Tegangannya Adakah ya Ya, positif Baterai sebelah kanan Dan negatif sebelah kiri Ini positif Ini negatif Baiklah Coba kita tes Ngecas ya Dan kita ukur Tegangannya Memang Lenovo itu sering kayak gini ya Saya sering menemui di Lenovo-Lenovo Akibat pemakaian ya Ya Kok Tegangannya kok ada ya Tapi kok tidak masuk ya Di charge Nah, itu kita bisa lihat Tegangannya ada Tapi kok tidak masuk Gitu Ya kan Coba kita Tes lagi ya Kita dalam keadaan mati ya HP-nya Loh Kok mau Ada apa ini Loh Kok mau ngecas Tadi kok tidak mau Dalam keadaan hidup Oke Coba kita hidupin Aneh ya Kok sekarang Mau dia Ngecas ya Pas saya Copot baterainya ya Terkadang memang gitu bro Terkadang HP itu Sepele loh Kadang cara perbaikannya itu Tidak kita duga-duga Kadang dia bagus sendiri malah Kayak gitu Saya sering itu Menemukan yang macam itu Tadi rencana saya Saya mau bongkar HP-nya ini ya Saya mau bongkar HP-nya ini Dan ngecek ke dalam Kenapa dia Tidak bisa ngecas Kayak gitu Tau-taunya Setelah saya lepas Baterainya Dan koneksikan lagi Ke Ini Ke charger Bisa ya Tunggu Masih loading ya Ya Nah ini kita bisa lihat Baterainya Cuma 3% lagi Coba kita colokin ya Loh Kok mau Tadi kok Tadi kok gak mau gitu Nah Ada apa sebenarnya Kalau terjadi hal Seperti ini ya Kita tadi ngecas Kita tadi ngecas Kita tadi ngecas Nah ini Lihat Turun naik Kita tadi ngecas ya Kita tadi ngecas Itu gak mau Tapi pas kita lepas Baterainya Pas saya mau ukur Menggunakan Multites meter Tegangannya ada Terus Pas saya Colokin lagi Dalam posisi Keadaan Off Dia Ini Mau gitu Nah Saya juga heran Saya juga bingung Kenapa begitu Tadinya saya mau Bongkar ini Siapa tau Konektornya yang bermasalah Tapi setelah Saya lepas Baterai Dan saya pasang lagi Ternyata bisa Nah memang Dalam beberapa Kasus Saya pernah Atau sering banget Menemui kasus Seperti itu Setelah saya Copot baterai Saya pasang lagi Kadang-kadang bisa Tapi itu Perbandingannya Kalau saya boleh Bandingin 100 banding Satu ya Dari kerusakan Yang 100 Kerusakan Konektor Yang kerusakan Apa Gak bisa di Cess kayak gini Dari 100 Yang kita kerjakan Paling cuma Satu yang kayak gini Itu jarang banget Tapi memang ada Gitu nah Iya seriusan Saya mau Bongkar tadi Saya mau Bongkar tadi Saya kira sudah rusak Loh ini Nah itu Ternyata setelah Saya lepas Baterainya Saya pasang lagi Dan mau Kok tadi Sebelum saya Lepas baterainya Itu tidak Mau gitu Tidak mau Ngecas Tidak mau Jalan Entah Apa yang terjadi Dengan HP ini Di HP ini Yang mendukung Pengecasan ini Bukan hanya Hardware Tapi juga Software Nah Apabila Softwarenya Sejenis Tidak Bekerja Atau Error Kayak gitu Itu bisa juga Tidak Ngecas Kayak gini Tidak Bisa Memasukkan Daya Kayak gini Itu bisa Pengaruh Software Juga Tapi itu Jarang Banget 100 Banding 1 Kalau kita Perkirakan Rata-rata Yang gak bisa Ngecas itu Hardware Yang kita Perbaiki Software itu Jarang Banget Tapi tidak Menutup Kemungkinan Tetap Akan ada Walaupun 100 Banding 1 Contohnya Seperti ini Tadi Kurasa Tadi Ini hanya Software Saja Yang tidak Sinkronisasi Dengan Hardware Sehingga Pas kita Lepas Baterainya Kita Pasang Lagi Dan Mau Tadi Perkiraan Saya Gak Kayak Gini Saya Gak Ngira Sama Sekali Ini Software Ternyata Ini Software Tinggal Kita Restart Dan Bisa Nah Gimana Kalau Baterai Tanam Itu Yang Ribet Kalau Baterai Tanam Itu Memang Ada Beberapa HP Yang Tombol Tertentu Atau Kombinasi Tertentu Seperti Xiaomi Atau Samsung Itu Tinggal Kita Menekan Tombol Kalau Masih Bisa Dimatiin Dimatiin Lewat Ini Aja Tombol Power Tapi Kalau Bisa Dimatikan Lewat Power Atau HP Error Atau Lengket Kita Bisa Menekan Kombinasi Antara Power Dan Volume Bawah Itu Di Xiaomi Dan HP Samsung Nah Ini Tadi Saya Enggak Perkirakan Ini Bisa Tadinya Saya Mau Bongkar Ini Serius Jadi Apa Boleh Buat Tidak Kita Apa Apain Ini HP Dan HP Bagus Kembali Bagi Teman Teman Yang Mengalami Kasus Seperti Ini Bisa Juga Dicoba Cara Seperti Ini Walaupun Kemungkinannya Sangat Kecil 100 Banding 1 Kita Enggak Pernah Tahu Ini Saya Enggak Nyangka Sekalipun Ini Cuma Di Software Saja Kendalanya Begitu Kita Matikan Hidupkan Lagi Ternyata Bisa Semoga Sharing Kali Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Saya See you The next Video My Brother I love You All My Brother